Saudara seorang siswi sebuah SMP di Jakarta Selatan diperkosa 10 remaja yang dikenalnya melalui jejaring sosial di bilangan Condet, Jakarta Timur. Meskipun sudah dilaporkan ke polisi sebulan lalu, tapi hingga kini belum seorang pun tersangka yang ditangkap. Sungguh malang nasib ES. Setelah laporan perkosaan atas dirinya sebulan yang lalu di Polres, Jakarta Timur, tidak ada perkembangan yang berarti ia dan ibunya mencoba mencari keadilan ke kantor Komisi Nasional Perlindungan Anak Jalan Tewesima Tupang, Pasarabu, Jakarta Timur. ES mengaku diperkosa 10 remaja yang dikenalnya melalui jaring sosial Facebook di daerah Condet, Jakarta Timur awal Maret lalu. Usai diperkosa, ES disekap oleh remaja itu selama 5 hari. Udah saya lapor ke sana, dia udah lapor, lapor, terus langsung sorenya anak saya diantar ke rumah sakit yang dikira mati jatuh. Poli. Poli, mati Poli. Terus dikisum, dikisum, terus ada perawatan. Dua malam ya, dua malam dirawat di rumah sakit itu Poli. Sebulan yang lalu, ibunda korban dan ES melapor ke Polres Jakarta Timur. Namun laporan itu hingga kini belum ada perkembangan. Tak seorang pun tersangka ditangkap polisi, hingga ES dan ibunya melapor ke Komnas Perlindungan Anak. Usahanya kali ini pun gagal, ES dan ibunya tak bertemu ketua Komnas Perlindungan Anak dan harus kembali pekan depan. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.